Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya divi dari channel sukses autopilot seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar law of attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video law of attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila semua terus videonya, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas 100 juta rupiah, 1 miliar rupiah, untukmu yang spesifik atau umum. Jika di masa lalu Anda memang pernah punya 100 juta rupiah atau 1 miliar rupiah di rekening, maka menggunakan afirmasi semacam, saya menikmati 100 juta rupiah atau 1 miliar rupiah atau lebih masuk ke rekening saya. Tentu akan terasa ringan, mudah buat Anda, dan pikiran tidak akan menuduh bahwa hal tersebut tidak benar. Kalimat afirmasi mana yang terasa lebih ringan, tidak mengikat, dan pikiran tidak menuduh bahwa itu tidak benar. Tidak membohongi diri sendiri, tentu saja afirmasi yang cocok dengan seseorang, dan tentu saja akan lebih efektif bekerjanya. Karena setiap orang itu sudah pasti berbeda sesuai dengan kondisi pikiran bahwa sadar masing-masing, apa yang tidak realistis bagi seseorang, belum tentu bagi orang lain. Karena masing-masing pribadi memiliki nilai realistisnya sendiri dan pencapaian nominal tertentu, tidak ada yang benar atau salah, pastikan itu yang terasa nyaman buat Anda secara pribadi. Saya pernah gunakan afirmasi umum semacam saya menikmati pekerjaan yang menyenangkan dengan penghasilan yang memuaskan, atau saya terbuka menerima uang dari segala arah, termasuk dari arah tak terbuka-buka. Dan ini sah-sah saja walaupun saya tidak menyertakan angka atau target waktu tertentu. Hasilnya tetap sama bagusnya. Anggaplah kalau Anda ingin spesifik dengan mencantumkan nominal atau target waktu, itu agar pikiran punya sesuatu yang dipegang sebagai objek. Karena sifat alami pikiran yang selalu menanyakan tentang kejelasan dan kepastian atas instruksi yang diberikan. Karena pada dasarnya, cara semesta mewujudkan sesuatu itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jangan terlalu spesifik. Katakanlah Anda memutuskan ingin menjadi seorang pengajar atau guru di suatu tempat dengan situasi yang menyenangkan. Mungkin Anda mulai berpikir, Baiklah, kalau begitu saya harus memutuskan. Apakah saya ingin mengajar sejarah, matematika, atau filsafat, atau apakah saya ingin mengajar sekolah menengah, atau yang lainnya. Sebenarnya saat Anda memikirkan alasan untuk menjadi seorang guru, hal ini mungkin di latar belakang keinginan Anda ingin meningkatkan kehidupan pribadi orang lain melalui pengetahuan, memberikan emosi yang positif kepada sekitarnya, dan sebagainya. Jadi pasti ada latar belakang dari setiap tujuan atau keinginan yang muncul. Tetapi kemudian Anda berpikir, Tapi kan saya tidak berpengalaman dalam mata pelajaran ini, atau bagaimana jika siswa tidak menyukai cara saya mengajar, atau pikiran perasaan lain yang tidak enak. Pertanyaannya bukan tentang apakah Anda harus spesifik atau umum dalam suatu tujuan atau cita-cita. Pertanyaannya adalah tentang arah pikiran. Apa yang ingin Anda capai adalah suatu kondisi pikiran perasaan yang baik, yang penting ada kejelasan arah. Dan Anda tahu akan mengalami pikiran perasaan yang baik dari pengalaman yang tercipta di masa depan. Jadi railah pikiran perasaan yang baik, dan sadarilah bahwa Anda biasanya akan mencapai tujuan Anda dengan lebih cepat jika Anda bergerak dengan frekuensi getaran yang tinggi, atau didasari oleh pikiran perasaan yang positif, atau membuat Anda berdaya. Berapakah batasan itu? Apakah kita akan berhenti meraih sesuatu yang lebih baik? Atau tidak? Dan ketika Anda mengambil langkah melampaui batasan waktu atau uang keluar dari level yang sekarang, dan Anda percaya bahwa semesta akan bekerja sama mendukung Anda, maka Anda akan membiarkan ide-ide baru masuk, sesuatu yang baru masuk. Tetapi selama Anda merasakan keterbatasan, maka Anda terus berusaha untuk menguasainya dan mengendalikan, agar sesuatu itu sesuai dengan maksud tujuan Anda. Kebanyakan keterbatasan ini ada di tingkat pikiran bawah sadar, di tingkat pikiran yang lebih dalam, di mana ini hanya bisa diakses dengan metode tertentu. Sebenarnya tidak ada yang benar atau salah dalam hal ini, karena cara yang baik untuk mendekati semua ini adalah, jika keinginan itu terasa baik bagi Anda, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Jika keinginan itu tidak nyaman, itu berarti Anda memiliki keinginan yang berada di luar keyakinan Anda. Jika kurang menyadari apa yang dialami adalah karena tercipta secara default, atau secara bawaan dari dalam. Bahkan bagi seseorang yang sedang berlatih dengan teknik manifestasi pun, mungkin masih ada terpengaruh oleh kebiasaan berpikir, berbicara, atau bertindak dari program lama. Ada ratusan mungkin ribuan, peluang setiap hari untuk membuat program secara default, dan kecuali Anda telah membuat yang sangat kuat dan disengaja, suatu keputusan untuk memberikan perhatian sadar Anda dan fokus terus-menerus hanya pada apa yang Anda inginkan, maka yang tercipta dari pikiran negatif bisa dikurangi. Pikiran hanya tertarik pada niat yang dominan. Dalam hal apapun, saat Anda fokus pada niat itu, Anda sedang mencipta. Jadi ketika Anda belum mengenali apa niat dominan Anda, maka kreativitas atau kekuatan akan tersebar dan membuat banyak arah. Bahkan dalam arah yang bertentangan sehingga tidak kemana-mana. Kemudian ada yang namanya money thermostat. Analoginya mirip dengan thermostat AC, di mana fungsinya untuk menjaga suhu, temperatur, agar selalu berada pada suhu ideal. Money thermostat menjaga keuangan seseorang pada batas tertentu dan tidak boleh melebihi itu. Jadi fungsinya memang untuk membatasi seseorang, agar tidak melampaui batasan yang selama ini dimiliki. Ya, karena titik style atau setting point keuangan diri atau money thermostat berhubungan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam hal tingkat kekayaannya. Di bidang keuangan pribadi, sama seperti di banyak bidang kehidupan kita lainnya, otak manusia cenderung mencari sesuatu yang nikmat dan nyaman, dan menghindari ketidaknyamanan dan sengsara. Dorongan bahwa sadar inilah yang sebenarnya melindungi kita dari potensi rasa sakit, sengsara, dan ketidaknyamanan yang membuat kita tetap berada di dalam zona kejamanan finansial kita dan menolak segala upaya untuk bergerak keluar dari zona itu. Karena sebab inilah money thermostat ada dan terbentuk. Mungkin Anda memiliki jenis kisara thermostat yang plus, minus sama dalam hal jumlah uang yang dimiliki. Anda secara tidak sadar telah menetapkan kisaran jumlah yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Dalam hal ini akan mempertahankan pada berapa banyak uang yang Anda dapatkan. Ini tidak selalu bicara kurang cukup dalam menghasilkan uang. Mungkin ada beberapa orang yang sangat pandai menghasilkan uang dan uang selalu mengalir dalam hidup mereka. Mereka menghasilkan banyak uang dari pekerjaan atau bisnis mereka. Tetapi karena mereka tidak nyaman dengan uang sebagainya itu, mereka selalu menemukan cara untuk menghabiskannya. Anda dapat melihat money thermostat dalam kasus ini. Money thermostat dapat disesuaikan pertama-tama adalah dengan mengukur. Dalam hal ini adalah mengukur berapa banyak uang yang Anda belanjakan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sehingga menjadi sadar akan kebiasaan belanja Anda selama ini. Kemudian berpikir menjadi kaya adalah bukan hanya tentang banyak uang mengalir dalam hidup mereka. Tentu meningkatkan pemasukan adalah penting. Tapi adalah penting juga untuk menjadi kaya dengan memahami money thermostat Anda. Kemudian menaikkan titik setelah keuangan Anda datang melalui kesadaran, pemahaman, dan tindakan. Setelah Anda mengetahui di mana posisi money thermostat Anda, pertimbangkan bagaimana kerja otak selama ini melindungi Anda dari rasa sakit atau tidak nyaman, yang justru dapat membatasi kemampuan Anda untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Baiklah, pemirsa itu bagian ke-238 dari video Law of Traction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe pada yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggu. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!